Wakil Bupati Siak Husni Merza didampingi PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Roji Chandra memimpin rapat persiapan pelaksanaan Haul Akbar Sultan Siak. Rapat ini sebagai upaya memastikan agar pelaksanaan Haul Sultan yang akan dilakukan tanggal 8 Agustus 2024 mendatang berjalan lancar. Wakil Bupati Siak Husni Merza menyampaikan pelaksanaan Haul Sultan akan diadakan dalam dua agenda besar seperti ziarah kubro di beberapa titik makam yang berada di Kabupaten Siak, makam Raja Kecik di Bontan Besar, makam Tengku Buang Asmara, makam Sultan Ismail di Mempura, komplek makam Koto Tinggi di Siak dan berakhir di makam Sultan Syarif Hasim II sekaligus hatam Al-Quran sebanyak 25 kali. Buat padatkan kita memastikan kesiapan penyelenggaraan ini sehingga untuk lebih terakhir sehingga nanti saya akan ditakuti masing-masing bidang untuk melaporkan sejauh mana kesiapannya setiap penyelenggaraan Haul ini. Itu nanti dibulai dengan bidang yang terkait dengan kegiatan nanti kalau nanti dengan supportingnya, pendukungnya. Ini adalah dua kegiatan besar. Ini adalah kegiatan besar, pertama ziarah kubro, ziarah kubro ini punya dua sebuah kegiatan. Yang pertama adalah kita menziarahi, kita menziarkan dari makam Raja Kecik di Bontan, kemudian makam Tengku Buang Asmara dan Sultan Ismail di Mempura, Puncak Haul Akbar Sultan Sia ini juga akan diisi dengan gebiar salawat menghadirkan Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf bersama hadrohnya yang akan dipusatkan pelaksanaannya di area Masjid Islamic Center Sia. Tim Liputan mengabarkan. Selamat menikmati.